Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera baik kita semua. Teman-teman media yang saya hormati, saya akan menyampaikan beberapa kebijakan mengenai perkembangan COVID-19 yang terkait dengan negara lain. Teman-teman wartawan yang saya hormati, Indonesia terus memantau laporan perkembangan virus COVID-19 di dunia yang dikeluarkan oleh WHO. Sesuai laporan terkini WHO, saat ini terdapat kenaikan signifikan kasus COVID-19 di luar Tiongkok, terutama di tiga negara, yaitu Iran, Italia, dan Korea Selatan. Oleh karena itu, demi kebaikan semua, untuk sementara, Indonesia mengambil kebijakan baru bagi pendatang atau travelers dari ketiga negara tersebut sebagai berikut. Pertama, larangan masuk dan transit ke Indonesia bagi para pendatang atau travelers yang dalam 14 hari terakhir melakukan perjalanan di wilayah-wilayah sebagai berikut. Untuk Iran, yaitu Teheran, Kom Jilan. Untuk Italia, wilayah Lombardi, Veneto, Emilia Romagna, Marke, dan Bitmon. Untuk Korea Selatan, Kota Daegu, dan Provinsi Gyeongsangbukdo. Kedua, untuk seluruh pendatang travelers dari Iran, Italia, dan Korea Selatan di luar wilayah tersebut, diperlukan surat keterangan sehat atau health certificate yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan yang berwenang di masing-masing negara. Surat keterangan tersebut harus valid atau masih berlaku dan wajib ditunjukkan kepada pihak maskapai pada saat melakukan check-in. Tanpa surat keterangan sehat dari otoritas kesehatan yang berwenang, maka para pendatang atau travelers tersebut akan ditolak masuk atau transit di Indonesia. Ketiga, sebelum mendarat, pendatang atau travelers dari tiga negara tersebut wajib mengisi Health Alert Card atau Kartu Kewaspadaan Kesehatan yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di dalam kartu tersebut, antara lain memuat pertanyaan mengenai riwayat perjalanan. Apabila dari riwayat perjalanan yang bersangkutan pernah melakukan perjalanan dalam 14 hari terakhir ke salah satu wilayah yang telah kami sebut tadi, maka yang bersangkutan akan ditolak masuk atau transit di Indonesia. Keempat, bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan dari tiga negara tersebut, terutama dari wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, maka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan tambahan di Bandara Ketibaan. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada hari Minggu, tanggal 8 Maret pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan. Demikian teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.